Intro Pengurus dan atlet persatuan menembak Indonesia ke Bupaten Sekadal memberikan bantuan paket sembago untuk warga kurang mampu di Dusun Ensali Desa Ensalang, Kejambatan Sekadal Huilir, Kabupaten Sekadal pada Sabtu 31 Desember 2022 Untuk membantu masyarakat kurang mampu Pengurus dan atlet perbankan Kabupaten Sekadal berinisiatif memberikan bantuan paket Natal berupa sembako Ketua Perbankan Kabupaten Sekadal, Francisco Wardianus berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya Dana penyerahan bantuan ini juga merupakan ajang selaturahmi perbankan dengan masyarakat Sebanyak 13 paket sembako yang disalurkan oleh Perbankan Kabupaten Sekadal dan bantuan tersebut bersumber dari dana urunan atlet dan juga pengurus serta sisa dana dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perbankan Kabupaten Sekadal beberapa waktu yang lalu Mejeng, Sapaan Akrab, Francisco Wardianus mengatakan ini juga merupakan instruksi dari Ketua Perbankan Kabupaten Barat bahwa perbankan tidak hanya melaksanakan kegiatan bersifat olahraga tetapi juga mengadakan kegiatan sosial Kami mewakili perbankan dan perbankan sekadal menyerahkan sedikit bantuan paket natal kepada orang-orang tua kita yang ada di Dusun Sali, Desa Ansalang, Sekadal Ilir yang kami anggap secara usia sudah tua, kemudian secara kemampuan bekerja sudah tidak produktif dan secara ekonomi mereka sudah dikatakan kurang produktif sehingga kami berinisiatif dari Perbankan memberikan paket ini semoga bermanfaat bagi mereka yang menerima kemudian ini juga ajang selaturahmi kami Perbankan kepada masyarakat dan sekadal secara khusus sesuai dengan instruksi dari Bapak Ketomong Provinsi Kalbar bahwa Perbankan tidak hanya bersifat olahraga tapi kita sesuai juga melakukan ke depan dan salah satu program sosial kami yang akan kami lakukan ke depan adalah nanti setelah ini di tahun depan kita akan mencoba memasarkan kegiatan pengobatan gratis masal yang akan kita tempatkan di beberapa titik di Ketik Sekadau Mejeng mengatakan ke depan pihaknya juga akan mengadakan pengobatan gratis di sejumlah titik Kepupatan Sekadau kemudian Mejeng juga berharap perbankan Kepupatan Sekadau lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya sementara itu Ketua Koni Kepupatan Sekadau Sunardi mengapresiasi cabang olahraga Perbankan Sekadau yang telah mengadakan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu ia berharap kegiatan sosial tersebut tidak hanya sesaat namun dapat terus berlanjut ke depannya menurutnya ini merupakan kegiatan positif bukan hanya di bidang olahraga saja akan tetapi juga di bidang sosial Kami sangat mengapresiasi sekali atas kegiatan yang luar biasa oleh salah satu cabang olahraga Perbakin yang ada di Koni Kepupatan Sekadau hari ini pas akhir dari pada untuk tahun dari tanggal 31 bahwa cabang Perbakin memberikan bantuan memberikan bantuannya kepada masyarakat yang tidak mampu mudah-mudahan dengan bantuan ini kepada masyarakat yang tidak mampu bermanfaat sesuatu bermanfaatnya ada ini merupakan kegiatan yang luar biasa kegiatan sosial yang dampaknya cukup positif bukan hanya di bidang olahraga saja menembak tapi juga di bidang sosial mereka memperhatikan dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat Yahya Iskandar mengabarkan selamat menikmati